Volume sampah yang tertampung di tempat pemerosesan akhir atau TPA Kota Tarakan usai Idul Fitri ternyata tidak melonjak signifikan, padahal biasanya lonjakan sampah pada bulan Ramadan terbilang lebih banyak. Kepala UPT TPA Kota Tarakan, Abdul Muin, mengatakan bahwa kenaikan sampah ini dikarenakan adanya beberapa makanan instan yang dikemas dalam kemasan plastik sehingga membuat kenaikan volume sampah. Biasanya jumlah volume sampah ditarakan sebelum Ramadan mencapai 135 hingga 140 ton per hari. Namun pada hari raya Idul Fitri hari pertama pengangkutan sampah masih terbilang normal, namun tidak seluruh alat pengangkut sampah beroperasi karena sebagian pedugas merayakan hari raya Idul Fitri. Pada hari kedua Idul Fitri dilakukan proses pengangkutan sampah sehingga jumlah volume sampah di hari kedua terbilang lebih banyak dibanding hari pertama. Di hari ketiga itu, hampir 200 ton per hari volume sampahnya. Untuk diketahui, pada hari pertama Idul Fitri jumlah sampah yang terangkut mencapai angka 55,8 ton, lanjut pada hari kedua mencapai 141 ton per hari, dan hari ketiga mencapai 196,8 ton per hari. Kemudian hari keempat mencapai 72,8 ton per hari, dan hari kelima meningkat pesat menjadi 216,3 ton per hari. Dikatakan Abdul, TPA terakan saat ini telah mencapai overload. Namun karena lahan TPA hingga kini belum siap, sehingga pihaknya hanya mencari space untuk menampung sampah yang meningkat setiap harinya. Sudah mulai naik hari ketiga baru dia mau lonjak, karena tertunda aja sebenarnya, bukan ada penambahan, ada penambahan tapi nggak signifikan. Karena emang ini pola pengangkutan ini yang sedikit berubah, karena biasanya setiap hari dianggut, itu karena pengangkutan sebagian yang adakan lebaran dan sebagainya, petugas pengangkutan kita, makanya yang masuk ada banyak. Dari depo-depo seperti itu juga ya, misalnya dari KSM-KSM yang ngelola sampah sendiri kan begitu juga. Biasanya hari lebaran pertama mereka belum buang, belum nambil, hari kedua itu baru-baru mereka. Ya, ini artinya di hari kedua itu akumulasi dari sampah di hari pertama. Ya, didah Pak Kondo melaporkan.